1990, Ramadanta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan, tidak bisa diantispa sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam. Gol yang luar biasa. Terbongkar sendiri itu pertahanan. Aku alam, sebuah bikin baik dari hoki carang. Tampil memukau saat gilas Brunei, tiga pemain timnas curi perhatian publik. Kemenangan besar timnas Indonesia atas Brunei Darussalam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2020. Tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Performa jamik yang ditunjukkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia mengundang kebanggaan dan harapan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Timnas Indonesia berhasil pesta gol dengan skor 6-0 setelah menggulingkan Brunei Darussalam pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta pada Kamis itu. Sejak babak pertama, skuad merah putih memang sudah unggul atas Brunei Darussalam. Mereka terus-menerus mengurung pertahanan lawan dan berhasil mencetak dua gol pada paruh pertama. Sedangkan pada babak kedua, permainan anak asus Shin Taeyong juga lebih cair. Sebab ada lebih banyak peluang yang mampu dihasilkan timnas Indonesia. Setidaknya, ada beberapa pemain yang tampil terengginas pada laga ini. Berikut akan kami sajikan ulasannya. Ramadan Sananta Kesempatan bermain yang diberikan oleh Shin Taeyong pada babak kedua tak disiasiakan oleh Ramadan Sananta. Bermain sejak menit ke-57, penyerang Persi Solo ini mampu menciptakan dua gol. Gol yang pertama dibukukan Ramadan Sananta lewat titik putih. Dia mendapat keperjayaan untuk menjadi Al Gojo pada menit ke-62. Eksekusinya terukur dan sulit dijangkau oleh keeper Brunei Darussalam. Sementara itu, gol kedua pemain berusia 20 tahun ini lahir saat memaksimalkan bola rebound hasil sepakan Ricky Kambuaya. Dia mampu menyambar dengan cepat bola yang bergulir di depannya. Selain dua golnya tersebut, Ramadan Sananta juga beberapa kali menghadirkan ancaman. Kehadirannya membuat lini serang squad merah putih menjadi lebih berbahaya. Tidak hanya striker muda ini, pemain lainnya juga menunjukkan performa yang mengesankan. Sin Taeyong, sang pelatih, memberikan instruksi yang tepat kepada para pemain dalam menghadapi pertandingan ini. Dalam babak pertama, squad merah putih mampu unggul telak atas Brunei Darussalam. Tekanan yang dilakukan oleh timnas Indonesia terus-menerus membuat pertahanan lawan kewalahan. Selain itu, tim ini juga berhasil mencetak dua gol pada paru pertama pertandingan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Sin Taeyong berhasil dimainkan oleh para pemain. Mereka bermain cair dan mampu menciptakan lebih banyak gol pada babak kedua. Selain Ramadan Sananta, Sadil Ramdhani juga menjadi pusat perhatian dalam pertandingan timnas Indonesia. Sebagai seorang pemain penting, pergerakan Sadil dari sektor sayap selalu merepotkan barisan pertahanan Brunei Darussalam. Tak hanya itu, kontribusinya yang paling mencolok adalah dua asis yang berhasil dia berikan. Asis pertama datang dari Sadil saat ia mengirimkan bola melalui skema sepak pojok yang berhasil disambut oleh Rizky Rido. Goyangan kaki Sadil yang lincah dan akurat membuat bola langsung mencapai tujuan dengan sempurna. Rizky Rido pun dengan sigap memanfaatkan umpan tersebut mencetak gol yang sangat penting untuk tim. Tidak puas dengan satu asis, Sadil pun memberikan asis kedua yang tak kalah mengesankan. Ia mengirimkan crossing yang sempurna dan disambut oleh Dimas Derajat. Umpan silang Sadil begitu terukur, sehingga bola dapat dengan mudah ditanduk oleh Dimas ke dalam gawang lawan. Striker berusia 24 tahun ini memperlihatkan keahliannya dalam memberikan asis dengan presisi yang memukau. Pertandingan melawan Brunei Darussalam benar-benar menjadi panggung bagi Sadil Ramdhani. Dengan kecepatan dan tekniknya yang luar biasa, ia berhasil menciptakan peluang-peluang emas bagi tim Nas. Melalui permainan briliannya, Sadil telah membantu timnya merebut kemenangan yang begitu berarti. Dalam beberapa tahun terakhir, Sadil Ramdhani telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain muda berbakat dari Indonesia. Pencapaiannya dalam pertandingan ini hanya memberikan gambaran kecil atas potensi yang dimilikinya. Kita dapat dengan pasti mengharapkan bahwa Sadil akan terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi tim Nas Indonesia di masa mendatang. Nama terakhir diisi oleh superstar di laga tersebut, Dimas Derajat. Pertandingan antara tim Nas Indonesia melawan Brunei semakin menarik dengan nama besar yang mencuri perhatian. Dimas Derajat. Sukses mencetak tiga gol, penyerang handal ini memperoleh tepuk tangan meriah dari penonton yang hadir di stadion. Dimas Derajat, pemain andalan Persikabos 1973, memulai pertandingan sebagai starter dan langsung memberikan kontribusi besar pada tim Nas. Tidak butuh waktu lama bagi Dimas Derajat untuk membuktikan kualitasnya di lapangan. Hanya dalam enam menit pertandingan dimulai, ia berhasil membuka keunggulan tim Nas Indonesia. Dimas memanfaatkan rebound bola hasil tendangan hoki caraka yang mengenai Mister Gawang. Dan dengan dingin, menyerangkan gol pertamanya. Tidak puas dengan satu gol, Dimas Derajat terus menjadi momok menakutkan bagi pertahanan Brunei Darussalam. Dalam sebuah serangan balik, ia melakukan lompatan yang sempurna untuk menyambut umpan silang dari sisi kanan. Bola menyusup ke Gawang Brunei dan Dimas sukses mencetak gol kedua untuk tim Nas Indonesia. Namun, Dimas tidak berniat berhenti sampai di situ. Mendekati akhir pertandingan, tepatnya di menit ke-90 plus 2, ia kembali jadi pahlawan dengan mencetak gol ketiga. Aksi Trengginas Dimas Derajat membuatnya tercatat hat-trick yang luar biasa dan mengukir namanya sebagai bintang dalam pertandingan ini. Pencapaian yang luar biasa ini tanpa diragukan lagi mendapat apresiasi yang tinggi dari seluruh tim Nas Indonesia dan pendukung setia. Dimas Derajat dengan penuh kepercayaan diri membawa kemenangan bagi timnya dan menghibur penonton yang hadir. Penampilan mengesankan dari striker berusia 26 tahun ini membuatnya menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Indonesia. Diakui sebagai jembolan dari klub Persikabus 1973, Dimas Derajat telah membuktikan kemampuannya yang luar biasa dengan performa gemilangnya. Kini, tim Nas Indonesia memiliki andalan baru yang bisa diandalkan dalam upaya meraih kemenangan di gancah internasional. Namun, semua itu tak hanya soal pemain yang tampil membukau. Terdapat juga kesulitan semua lini tim Nas Indonesia yang turut menjadi faktor kunci kemenangan fantastis atas Brunei Darussalam. Kesuksesan tim Nas Indonesia membantai Brunei Darussalam tak bisa dipisahkan dari peran lini belakang. Pelatih Sin Taeyong memasang duet Alkan Baggett dan Rizky Rido sebagai jantung pertahanan. Keduanya disiplin dalam mematahkan peluang-peluang dari Brunei. Ada pun Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam lebih sering membantu serangan. Namun, keduanya juga memiliki gerak cepat saat transisi bertahan. Jadi, keempat pemain belakang itu cukup sukses membuat Brunei frustasi. Terima kasih telah menonton!